Lawastu menyimpulkan, satu, video yang diunggah oleh akun Instagram etahmadulfi official memiliki kemuatan kampanye pemilihan. Dua, pengunggahan video dilakukan 9 November atau pada masa rentang jadwal kampanye pemilihan melalui media sosial, yaitu 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, sehingga berdasarkan waktu tidak melanggar ketentuan peraturan penontonan. Cuti kampanye yang menjadi syarat untuk ikut serta dalam kampanye tidak berlaku pada pembuatan, karena pembuatan video dilakukan pada hari Minggu, 3 November 2024, atau pada hari Libur. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak. Bawasul Republik Indonesia memutuskan video dukungan Prabowo Subianto kepada pasangan Cagup-Cawagup nomor 22, Ahmad Lutfi Tad Yassin. Dalam Pilgup Jateng 2024 tidak melanggar aturan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryan Tawato yang akrab di Sapa Bambang Pacol, sekaligus tim pemenangan pasangan Cagup-Cawagup Jateng nomor 1 Andika Berkasa Hendrar Prihadi. Menyatakan suka-suka bawa seluruh Republik Indonesia karena semua ada aturannya. Untuk Pak Lutfi itu ternyata tidak melanggar aturan. Ya suka-suka bawa seluruh, kenapa misalnya saya komentari? Bambang Pacol menyampaikan hal tersebut di salah-salah debat ketiga Pilgup Jateng 2024 di Gedung Muladidong Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu Malam. Jina Wirana Putri, Kumpas TV, Semarang, Jawa Tengah